Salam sejahtera Malaysia, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Satu berita yang menjadi tanda tanya ramai orang pada hari ini Setelah Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan Ya kita tahu banyak yang berlaku Terutamanya kebakaran yang berlaku Baru-baru ini di Pejabat Kementerian Keuangan Jadi di bahagian Pejabat Kementerian Keuangan ada kebakaran berlaku Jadi banyak tanda tanya Ada juga yang kata seorang ini Seorang staff dalam Kementerian Keuangan dalam MOF Dikabarkan mungkin letak jawatan ataupun diberhentikan Nah itu adalah spekulasi dan tanda tanya saja Jadi hari ini jawaban kepada pertanyaan anda itu Daripada biharian.com Asri Hamidin dicutikan ketua setiausaha perbendaharaan KSP Baru akan dilatih Nah menjadi tanda tanya Status ketua setiausaha perbendaharaan KSP Datuk Sri Asri Hamidin menjadi teka-teki Apabila beliau tidak kelihatan Ketika majlis sambutan hari pertama Menteri Keuangan Datuk Sri Anwar Ibrahim pagi tadi Nah ini yang menjadi tanda tanya kenapa beliau tiada Semasa hari pertama Menteri Keuangan bertugas Ataupun Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Malah ketika sidang media selepas program Taklimat dengan Perdana Menteri yang dihadiri Pegawai Kanan Kementerian Anwar turut menyebut perbincangan mengenai Kedudukan penasihat keuangan negara dengan KSP yang baru Beliau yang diminta mengulas mengenai Kedudukan penasihat khas keuangan yang diketuai Tan Sri Muhammad Hasan Marikan Menyatakan Sebarang perkara termasuklah keahlian dan ekses Terhadap maklumat keuangan negara Akan dibincangkan dengan pegawai kanan dan Kementeriannya Serta KSP yang baru Jadi kalau dibincangkan berkenaan dengan KSP yang baru Yaitu Ketua Setiausaha Perbendaharaan Maksudnya Asri Hamidin Yang dikabarkan dicutikan ini Adakah beliau ini benar-benar dicutikan Ataupun beliau ini Memang sudah dilucutkan jawatannya Jadi jawaban itu hanya Dato Sri Anwar Ibrahim yang tahu Dan Kerajaan Perpaduan Dan juga staff-staff di dalam Kementerian Keuangan Jadi bagi anda yang bertanya Adakah Asri Hamidin letak jawatan dicutikan Setakat ini Biharian.com telah membuat satu artikel Berita hari ini Asri Hamidin dicutikan Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP Baru akan dilantik Nah jadi memang menjadi tanda tanyalah Adakah KSP baru akan dilantik Dan bagaimana status Asri Hamidin Jadi ada orang tanya Ada yang tanya Adakah Dato Sri Anwar Ibrahim yang meletak Melucutkan jawatan beliau Nah itu menjadi tanda tanya ramai orang Selamat pagi salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan semua Terima kasih sudah meluangkan sedikit masa bersama di dalam channel ini Jadi sebelum saya masuk kepada berita hangat hari ini Saya ingin memohon anda untuk bantu saya kembangkan lagi channel ini Dengan tekan butang subscribe Tuan-tuan dan puan-puan semua Satu kejutan kepada rakyat Malaysia Berkenaan dengan isu Syarikat judi Dana syarikat judi Yang dikabarkan diguna oleh Perikatan Nasional Semasa berkempen Jadi hari ini Pendedahan demi pendedahan kita dengar Dan satu pendedahan hari ini Daripada seorang Orang kuat bersatu Ataupun orang kuat Muhyiddin Yassin Dan juga Perikatan Nasional Hari ini kenyataan daripada Hamzah Zainuddin Yang pasti mengejutkan Yang kita nantikan Sebab sebelum ini banyak pendedahan yang berlaku Selepas isu Dana syarikat judi ini timbul Duit kempen Dari mana duit kempen calon Perikatan Nasional Menjadi tanda tanya kepada ramai orang Jadi kenyataan daripada Hamzah hari ini Duit kempen calon Perikatan Nasional Bukan daripada dana syarikat judi Kata Hamzah Zainuddin Akhirnya Hamzah Zainuddin buka mulut Perikatan Nasional mengakui bahwa Calon yang mewakili gabungan itu Ketika PRU 15 Diberikan dana Untuk tujuan berkempen Namun menafikan Ia datang daripada syarikat perjudian So maknanya memang ada dana Tetapi Hamzah Zainuddin Menafikan dana itu adalah daripada syarikat perjudian Setiausaha agung Perikatan Nasional Datuk Sri Hamzah Zainuddin berkata Gabungan itu Hanya memberikan RM50,000 Kepada setiap calon Yang bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional pada PRU 15 Mereka bimbang Dengan apa yang berlaku Ketika pilihan raya baru-baru ini Oleh itu Anwar Ibrahim Perdana Menteri Mendakwa Untuk kempen Perikatan Nasional Menerima jutaan ringgit Dana daripada Tauke judi Ataupun syarikat judi Menurut Perdana Menteri Ya benar Kami berikan dana Saya setiausaha agung Perikatan Nasional Dan ada ramai lagi calon Di depan saya Kami hanya memberikan RM50,000 Untuk setiap calon Jika saya ada duit Daripada kaki judi Saya rasa Perikatan Nasional Bukan sahaja menang 73 kerusi Malah 30 kerusi BN Kita satu habis Apa kena mengenak pula dengan BN? Ini menjadi tanda tanya lagi Sebab Pemuzah Zainuddin kata Jika mereka kaki judi Dan Benar-benar Duit daripada syarikat perjudian Mereka juga kata bahwa 30 kerusi BN pun Mereka boleh tawan Dengan mudah Namun Karena kami tidak mempunyai Uang yang mencukupi Sebab itulah Kita tak dapat menang banyak Katanya dalam satu cerama Ketika berkempen Untuk pilihan raya umum ke-15 Sebagai kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Tiyoman disini malam tadi Jadi tuan-tuan dan bapak Sebelum saya teruskan Hamzah Zainuddin mendakwa bahwa Jika mereka mempunyai duit yang cukup Mereka boleh menawan 30 kerusi parlimen Yang BN menangi Maksudnya mereka menang PRU-15 Melalui kenyataan Dari Hamzah Zainuddin ini Adalah semata-mata Kemenangan mereka ini Semata-mata Rakyat yang mengundi mereka adalah Hanya semata-mata Kerana uang Semalam Semalam Anwar ketika sedang media Selepas mempenguruskan Mesyuarat khas kabinet Di Putrajaya Membayangkan Dana kempen pilihan raya Perikatan Nasional Yang datang daripada Syarikat Perjudian Yang terbabit dengan Cabutan khas judi Pada sedang media masa Sedang media yang sama Perdana Menteri Terut mengumumkan Pembatalan keputusan Kerajaan sebelum ini Yang meningkatkan Kekerapan Cabutan khas Nombor Ramalan Daripada 8 Kepada 22 Kali setahun Berkuat kuasa Pada 1 Januari Sementara itu Hamzah Zainuddin Juga mengingatkan Bahwa Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz Yang dilantik Membarisi Senarai Kabinet Kerajaan Perpaduan Adalah Menteri Keuangan Ketika Muhyiddin Dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Menerajui Kerajaan Sebagai Perdana Menteri Beliau juga berkata Keputusan berkaitan Cabutan khas Syarikat Perjudian Diputuskan oleh Menteri Keuangan Dan Tengku Zafrul Harus menjawabnya Jadi Kalau begini Rupanya Tengku Zafrul Ini terlibat Dengan keputusan Memang terlibat Lahan Tuan-tuan dan Puan Sebab Tengku Zafrul Pada itu adalah Menteri Keuangan Bagi Kerajaan Pentadbiran Muhyiddin Yassin Beliau Anwar Ketika Berkata Ketika Pentadbiran Kerajaan Sebelum ini 22 Cabutan khas Siapa Menteri Keuangan Jawabannya Memanglah Tengku Zafrul Dan Anda Kenatanya Tengku Zafrul Ya perkara itu Sebenarnya Perdana Menteri Boleh berbincang Dengan Tengku Zafrul Berkenan dengan Kenapa Setahun Dibuat 22 cabutan khas Yang penting Sekarang kita sedang Seperti yang Anwar kata Reformasi Pada tahun hadapan Akan diturunkan Kepada 8 kali setahun Saja Jadi berkenan dengan 22 cabutan khas ini Memang sudah pasti Perbincangan Antara Menteri Keuangan Yang lama Yaitu Tengku Zafrul Dan juga Menteri Keuangan Yang baru Merangkap Perdana Menteri Akan diadakan Jadi Tengku Zafrul Ini sangat menunjukkan Tengku Zafrul Ini hanya Menunjukkan Menteri Keuangan Ada kuasa Dan dalam perkara Berkenaan Pujudian hanya Menteri Keuangan Berkuasa Dan Anda perlu Tanya Tengku Zafrul Kata Hamzah Zainuddin Jadi tajuk berita hari ini Duit campaign Calon PN Bukan daripada Dana syarikat judi Kenyataan daripada Hamzah Zainuddin